Komposisi koalisi di prediksi masih bisa berubah. Hal ini terlihat dari masih banyaknya manuver hingga saling goda antara parpol. Untuk menggaet bakal cawapres, salah satu manuver misalnya, PDI Perjuangan, secara terbuka menyebut Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar sebagai kandidat pendamping Ganjar Pranowo. Padahal Mohaimin sudah mengikat janji koalisi dengan Partai Gerindra. Untuk mengulas soal faktor penentu kelanjutan koalisi Pilpres sudah bergabung di Kompas Petang, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Mas Burhanuddin Muhtadi dan juga Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto serta Jurubicara Tim Pemenangan Prabowo Subianto, Bang Andre Rosyade. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Sintia, selamat sore Mas Hasto dan Mas Burhan. Baik, saya langsung ke Gerindra. Bang Andre, ini disebut Cak Imin tinggal menunggu takdir. Dari Gerindra sendiri terganggu nggak sih dengan manuver Cak Imin yang juga bilang koalisi itu soal takdir dan juga upaya Cak Imin yang bisa dikatakan, tanda kutip ya, makin akrab dengan PDI Perjuangan? Tentu kita tidak tergantung ya, karena memang komunikasi kita sangat baik dan koalisi kami sangat solid. Dan sampai saat ini memang calon kandidat terkuat Cawapres Pak Prabowo adalah Gus Muhaimin. Karena memang Gus Muhaimin lah pemegang golden ticket Cawapres Pak Prabowo. Karena apa? Karena memang Gerindra dan PKP sudah mentandatangani piagam kerjasama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, di mana dalam piagam kerjasama itu disebutkan bahwa penentuan Cawapres dan Cawapres adalah Pak Prabowo bersama-sama dengan Gus Muhaimin. Jadi memang jelas bahwa saya ingin tegaskan sekali lagi, kandidat terkuat Cawapres Pak Prabowo sampai hari ini kita dialok adalah Gus Muhaimin. Dan memang Gus Muhaimin lah penentu apakah beliau nanti akan memakai golden ticket itu untuk diri beliau. Tapi kok tidak segera diumumkan nih Bang Andre? Atau beliau akan menyerahkan kepada orang lain, sehingga beliau sebagai pemegang kunci Inggris. Lalu kapan akan diumumkan? Itu pertanyaan Sitiya kan. Nah tentu kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Tentu di waktu yang tepat, momentum yang pas, nanti Pak Prabowo akan bersama-sama Gus Muhaimin akan mengumumkan. Tapi tentu sambil menunggu ini kami, Gerindra dan PKB, sepakat untuk menambah rekan koalisi. Kalau di tempat masastro kan sudah semakin banyak yang bergabung. Tentu kami dalam tanda kutip tidak ingin kalah juga sama masastro senior saya ini kan. Kita ingin ada gabungan partai-partai lain selain Gerindra dan PKB. Dan Alhamdulillah sudah ada beberapa partai yang akan segera deklarasi mulai dari akhir Juli nanti. Lalu nanti ada yang di Agustus berapa. Harapan kami tentu di luar Gerindra dan PKB akan ada lima partai lagi yang insya Allah mendeklarasikan diri, mendukung pencalonan Pak Prabowo sebagai Capres 2020. Baik saya akan ke Pak Hasto. Pak Hasto ini goda-goda politik apakah bisa dikatakan memang ada upaya untuk menggoyang koalisi, mengulur-ngulur waktu sehingga memang ada target untuk satu putaran? Ya kalau kita lihat tadi tayangan antara Mbak Buang dan juga Gus Muhammad Iskandar itu kan menunjukkan bahwa PD Perjuangan yang pertama kita hormati etika politik atas kerjasama yang sebelumnya sudah dibangun 11 bulan antara Gerindra dan PKB. Yang kedua komunikasi tetap berjalan dengan baik apalagi Cahimin ini kan merupakan sosok politisi senior oleh Almarhum Gus Dur, beliau dulu dititipkan ke Ibu Megawati Soekarno Putri. Sehingga secara historis, emosional bonding memang sangat dekat dengan BDI Perjuangan. Dan inilah indahnya kontestasi 2024 yang akan datang. Dari Gerindra ingin menang, BDI Perjuangan juga ingin menang sehingga kita tidak main di dalam kondisi-kondisi akhir dalam menetapkan pasangan calon. Tetapi komunikasi politik dibangun dalam rangka untuk mencari siapa yang akan mendampingi Pak Ganja Pranowo. Demikian pula Pak Prabowo juga sedang mempertimbangkan siapa yang akan mendampingi beliau. Dengan demikian, 2024 akan berbeda dengan 2014 dan 2019. Di dalam menyampaikan gagasan bagi kemajuan Indonesia Raya kita, di dalam menampilkan pemimpin yang berkarakter, strategi kampanye, yang betul-betul membangun suasana politik yang mencerahkan, itu yang akan dilakukan dan menjadi keren di dalam penyampaian narasi ke depan. Dengan demikian, apa yang disampaikan oleh Mbak Puan kepada Caimin itu merupakan bagian dari hubungan persahabatan. Apalagi kalau kita melihat, sampai saat ini memang masih relatif cair ditinjau dari proses untuk menetapkan siapa yang akan menjadi calon. Maaf saya potong Pak Hasto, tapi seberapa serius sih pembicaraan dengan PKB, apalagi nama Caimin ini kan masuk sebagai lima besar Bacawapresnya Pak Ganjar? Ya kalau perbicaraan sangat serius. Sangat serius. Multi approach, tetapi lagi-lagi sikap PDI kan menghormati proses kerjasama yang sebelumnya sudah dilakukan. Manakala kerjasama itu tidak dilakukan, dan ini kita tunggu signalnya dari Bung Adre, ya kita siap kerjasama karena PDI Perjuangan suatu partai yang mendepankan spirit gotong royong. Meskipun kami bisa maju sendiri, tetapi karena tanggung jabat di masa depan, tanggung jabat terhadap sejarah, kami ingin membangun suatu kerjasama yang lebih luas. Karena dari pengalaman pertama pemerintahan Presiden Jokowi dan Pak Jika saat itu, dukungan 50% persatu bagi Capres dan Cawapres tidak cukup kuat tanpa mendapatkan dukungan dari pemerintah. Sehingga kerjasama ini dilakukan melalui double track yang saat ini terus kami lakukan, komunikasinya secara intens. Oke, baik. Saya akan ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau Anda melihatnya sendiri, komposisi koalisi ini kan masih cair, sekedar cair, atau akan bubar nih? Jadi ini tipikal koalisi di Indonesia ya, Cynthia. Jadi yang baru terbentuk, itu kan koalisi berbasis pada catat-mencatat keperdataan yang belum didaftarkan ke negara. Proses pendaftarannya itu nanti, pas KPU membuka proses pendaftaran Capres-Cawapres. Jadi apapun bisa terjadi, jangankan koalisi yang sudah terbentuk antara Girindra dengan PKB, kan sudah ada KIB, Koalisi Indonesia Bersatu yang bahkan belum pemilu juga sudah tidak tahu ke arah mana KIB akan berlalu. Demikian juga Mas Anies. Mas Anies sudah disebut oleh tiga partai penandatangan piagam koalisi perubahan untuk persatuan. Kalau belum didaftarkan ke KPU, anything can happen. Jadi perusahaan yang kita bicarakan sekarang itu baru koalisi di atas kertas. Belum punya nilai hukumnya di mata negara karena belum didaftarkan. Nah pertanyaannya kenapa bisa mudah pindah, mudah bubar? Karena memang koalisi di Indonesia itu tidak berbasis ideologis. Tapi koalisi berbasis pragmatisme, salah satunya ditunjukkan apakah partai yang membentuk koalisi mendapatkan insentif koalisi atau tidak. Nah signaturnya koalisi adalah Capres dan Cawapres. Apalagi pemilunya dilakukan secara bersamaan. Jadi ada ekspektasi terkait dengan Kotel Efek. Jadi kalau misalnya Gus Mohimin merasa insentif koalisi itu, yaitu sebagai Cawapres tidak didapatkan dari kubu Bung Andre, ya mungkin saja Cak Imin akan pindah. Tetapi apakah kemudian Bung Andre kesulitan untuk mencari mitra koalisi baru? Enggak juga. Kan masih ada partai yang masih mengantri untuk dipinang oleh Pak Prabowo. Jadi lagi-lagi desain koalisinya itu memudahkan buat partai pindah ke lain nanti. Karena signaturnya koalisi, gluenya koalisi adalah hal-hal yang berkaitan dengan power sharing. Bukan hal-hal yang berkaitan dengan ideologi. Baik, jadi kira-kira ini terkait dengan hal ini insentif apa yang bisa diberikan? Kita akan kembali membahasnya usai jeda tetap bersama kami di Kompas Petang. Saya akan ke Pak Hasto. Pak Hasto, ini kan ada dua nama ketua umum dari di luar koalisi. Ada Mas Ahaye, ada juga Cak Imin yang masuk dalam nama lima besar Bacawapres. Kira-kira insentif politik apa nih yang bisa menarik mereka agar bisa bergabung dalam koalisi PDI Perjuangan? Ya, Ketua Umum baik itu Gus Maimini Skandar maupun Mas Ahaye kan juga-suga mendapatkan mandat di dalam menetapkan siapa yang menjadi representasi dari Kepala Partai tersebut baik untuk sebagai calon wakil Washington maupun ketika peta dinamika politiknya menjadi berubah cepat dan harus diambil suatu keputusan. Maka mengapa Mbak Wan dengan melihat juga hasil-hasil survei, konsolidasi partai, daya terima yang ada, serta basis pemilih yang sebagian besar anak muda, kemudian menyebut Mas Ahaye dan juga Gus Maimini Skandar. Ini merupakan suatu bagian yang merupakan tindakan strategis di dalam mencoba untuk melakukan komunikasi secara intens, melakukan langkah-langkah terobosan yang pihak lain. Itu sebelumnya tidak pernah memikirkan bahwa antara PDI Perjuangan dan Partai Demokrat bisa melakukan suatu dialog, suatu pertemuan-pertemuan yang intens. Mengingat kita berharap bangsa ini baru saja mengatasi pandemi, kita punya momentum yang sangat baik untuk melakukan loncatan kemajuan setelah gerbang kemajuan itu dibuka oleh Presiden Jokowi. Dengan demikian, memang diperlukan suatu konstelasi politik yang menggabungkan dari berbagai elemen-elemen kekuatan, termasuk siapa, partai-partai mana yang akan memberikan dukungan kepada Pak Ganjar. Dengan menyebutkan adanya Mas Ahaye, kemudian juga Gus Muhaimin, maka ruang kerjasama itu semakin terbuka luas, tetapi juga menunjukkan bahwa proses pengerucutan itu belum selesai. Karena pendaftaran kan juga masih dilakukan pada bulan Oktober. Sehingga kami memperkirakan bulan Agustus, September ini adalah penggodokan dan pada akhir September itu segala sesuatunya sudah semakin matang dan terkonsolidasi. Pak KB diperlukan bekerjasama dengan PKB, bersama dengan Demokrat, itu nanti proses dialog-dialog politik yang akan menentukan. Masih akan jalan beberapa bulan lagi. Bang Andre, ini kan suara PKB bisa dikatakan signifikan untuk di Jawa Timur, Jawa Tengah. Ini kira-kira banyak analis yang juga mengira atau menduga ketika nama Caimin tidak disandingkan sebagai Bacawapresnya Partai Gerindra ini akan keluar dari koalisi. Anda, Pet, Gerindra masih mau cari Bacawapres lain? Dan tadi saya sudah tegaskan bahwa kandidat calon wakil presiden Pak Prabowo adalah Kusma Amin. Dalam piagam kerjasama tadi juga saya sudah tegaskan bahwa Capres dan Cawapres diputuskan secara bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Kusma Amin. Berarti intinya apa? Intinya tidak mungkin Gerindra meninggalkan PKB karena kami koalisi yang sangat solid, komunikasi antar pimpinan partai sangat baik, komunikasi langsung Pak Prabowo dengan Kusma Amin juga sangat baik, dan kita punya komitmen yang jelas. Jadi saya ingin tegaskan sekali lagi, kami akan bersama-sama, Gerindra tidak akan meninggalkan PKB, kita berdua ini akan sama-sama datang ke KPU mengantarkan calon presiden kami Pak Prabowo. Dan tentu harapannya Gerindra dan PKB akan ada partai-partai lain yang akan bergabung dalam koalisi kami. Tunggu tanggal mainnya, insya Allah kalau dihitung-hitung akan ada lima partai yang akan bergabung lagi di Koalisi Kebangkitan Indonesia. Mohon doanya. Mohon doanya. Tapi kemarin saya sempat ngobrol dengan Pak Saiful Huda bahwa yang diinginkan PKB adalah Cak Amin sebagai Bacawa Presnya. Hanya itu? Ya, kita memahami itu. Dan berulang kali, Kak Sekjen kami, Pak Muzani ditanyakan, bahkan setelah bertemu dengan teman-teman bulan bintang, ada doorstop, saya ada di belakang Pak Muzani. Pak Muzani menyampaikan, hanya satu nama yang diusulkan oleh PKB sebagai calon kandidat Cawapes Pak Prabowo. Namanya Gus Muhammin. Nah, itu biarkanlah Pak Prabowo dan Gus Muhammin berdua berdiskusi, memutuskan pasangan yang akan kita usah bersama. Oke. Baik, Mas Burhan, kayaknya sudah ada yang ingin disampaikan nih. Apa kira-kira? Bagaimana Anda menanggapi ini? Ya begini, saya tadi malam itu diskusi sama Gus Jazilul Fawain. Jadi istilah Gus Jazilul Fawain, yang gam kerjasama antara Girindra dan PKB, itu usianya sudah 11 bulan. Kalau ibarat ibu mengandung, kalau belum lahir juga selama 11 bulan, itu harus dicaisar katanya. Anaknya harus dicaisar. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat kebesaran di kubu PKB? Menurut saya, ya, simple. Karena belum ada kepastian siapa cawapres dari Pak Prabowo, terutama PKB yang dari awal sudah menaikkan piagam kerjasama. Nah, kalau misalnya ada tambahan 5 partai koalisi baru, makin pusing nih PKB. Nah, tapi poin saya begini, saya ingin melihat dari sisi yang lain, dari sisi Mbak Puan dan Mas Hasto. Menurut saya, kalau kita lihat strategi PD Perjuangan, terutama dalam beberapa bulan, pas ke Rakernas PD Perjuangan, itu ada perubahan yang menarik. Jadi Mbak Puan, Mas Hasto jauh lebih inklusif, mendekati partai-partai lain. Dan bukan hanya PKB yang mempabene Sohib Lamar, Demokrat pun didekati. Nah, pertanyaannya seberapa mungkin Muhyamin Iskandar atau AHY menjadi pendamping Mas Ganja. Nah, kalau dari sisi kalkulasi politik, agak sulit. Keduanya dipilih sebagai pendamping Mas Ganja. Karena Mas Ganja itu sudah kuat di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sementara Gus Muhyamin basisnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mas AHY tidak punya basis. Yang dibutuhkan Mas Ganja itu yang punya kekuatan elektoral di Sumatera, di Jawa Barat, dan Banten. Artinya apakah bisa dikatakan Erick Thohir ini juga bisa menjadi game changer? Sebelum ke situ ya. Saya ingin mengatakan strategi tadi, strategi tadi itu kenapa menyebut nama-nama seperti Muhyamin Iskandar atau AHY. Atau nama-nama yang punya hubungan partai. Misalnya Erick yang diusulkan PAN atau Sandiaga Unu. Menurut saya ini bagian dari investasi putaran kedua yang dilakukan oleh Mas Ganja. Jadi mungkin saja Muhyamin Iskandar atau AHY tidak menjadi pendamping Mas Ganja. Tetapi karena pendekatan yang lebih inklusif yang dilakukan oleh Wakuan, Mas Hasto, dan PD Perjuangan itu akan membuat meleleh ke basis konstituen PKB dan Demokrat. Dan ketika masuk putaran kedua, walaupun toh ketua umum ini tidak menjadi wakilnya Mas Ganja, itu basis konstituennya melirik Mas Ganja untuk dipilih. Jadi strategi investasi putaran kedua ini sudah harus dipikirkan karena antara Mas Ganjar dan Pak Prabowo tidak ada yang bisa memenangkan dalam satu putaran. Oke, Pak Hasto, betul analoginya seperti itu untuk PDI Perjuangan sendiri investasi di putaran kedua? Ya, secara logika politik apa yang disampaikan oleh Mas Burhan menunjukkan kapasitas beliau sebagai pengamat politik yang setiap hari bersentuhan dengan data-data yang menggambarkan persepsi dari masyarakat. Tapi bagi PDI Perjuangan sendiri tentu melihat mencermati dinamika politik yang ada ke depan. Karena bagaimanapun juga dua nama yang mencuat itu adalah Pak Ganja Pranowo dan Pak Prabowo. Dan kemudian kita lihat ada tren menurun dari Pak Anies Paswenda. Ketika tren ini menurun ini terus terjadi maka konsolidasi untuk hanya ada dua calon presiden itu akan semakin besar. Apalagi kalau kita lihat di Jawa Barat misalnya Pak Ganja Pranowo sudah melampaui Pak Anies. Kemudian juga di Sumatera Barat bagaimana hegemoni dari Pak Prabowo juga masih cukup kuat di Sumatera Barat. Sehingga bisa terjadi kondisi ini dengan analisis dari Mas Budwan tadi kemungkinan akan terjadi dua putaran ini akan menyadarkan publik. Kalau begitu kita konsolidasikan saja. Terhadap pemilu untuk meminimalkan risiko-risiko politik tapi juga berjalan secara demokratis kemudian saya merubah persepsi. Tokoh-tokoh yang akan dimunculkan sehingga ke depan ini hanya akan ada dua tokoh. Misalnya seperti itu. Nah kiranya memang ada dua putaran proses dialog memang tidak hanya dilakukan ketika dua putaran langsung. Baik, kami sudah tangkap Pak Hasto semuanya masih cair dan pastinya komunikasi politik juga masih berjalan. Kita lihat nanti ke depannya seperti apa apalagi tadi Partai Gerindra juga menyebut akan ada lima partai lain yang akan bergabung di koalisi. Mohon maaf sekali karena durasi juga yang harus mengakhiri perbincangan kita. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung di Kompas Petang Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Mas Burhanudin Muhtadi Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto juga jurubicara tim pemenangan Prabowo Subianto Bang Andre Rosyade Terima kasih Selamat sore